5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan syair dari dua lagu di bawah ini Nah disini ada syair lagu Embun Pagi Ciptaan Pak Rat Dan lagu berjudul Embun Ciptaan Pak Daljono Nah kita lihat bersama-sama adik-adik Disini untuk Embun Pagi Ciptaan Pak Rat itu ada kalimat seperti ini liriknya Riang cemerlang Embun Pagi Hari Tersenyum Ria Hati Gembira Burung Berkicau Trilili-lili Riang cemerlang Embun Pagi Hari Di Sinar Surya Riang Gembira Murai Berkicau Trilili-lili Lalu syair Embun Ciptaan Pak Daljono adalah Gemerlapan Menghias Dini Hari Berkilau Kena Sinar Matahari Sepercik Air Sejuk Berlinang Intan Berjiwa Di Pagi Tenang Nah itu lirik lagu ya Embun Pagi dan Embun Sama-sama temanya tentang Embun Adik-adik Pahami syair lagu di atas Jawablah pertanyaan berikut ini bersama-sama Nah disini ada beberapa pertanyaan adik-adik Apa tema dari kedua lagu tersebut? Ya temanya adalah tentang Embun Tuliskan gambaran Embun menurut lagu di atas tadi adik-adik Nah Embun itu membuat pagi semakin cerah Embun itu membuat pagi semakin cemerlang Itu berdasarkan lagu tadi adik-adik Kapan terjadinya Embun? Nah Embun itu terjadi atau terbentuk dengan baik pada malam hari yang cerah dan tenang Menuju pagi hari adik-adik Menurut kedua lagu tersebut Apa manfaat Embun? Nah manfaat Embun itu membuat alam semakin indah Itu dari lirik lagu tadi Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Nah adik-adik pasti ingat ya pembelajaran sebelumnya Bahwa pengembunan itu perubahan wujud dari gas menjadi cair Lengkapilah tabel di bawah ini Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi Itu untuk lingkaran yang berwarna merah Lalu untuk lingkaran yang ini ya adik-adik ya Yang berwarna kuning ini Isilah kata yang ada di kedua lagu tadi Ya di lagu Embun Pagi dan di lagu Embun Lalu untuk yang warna hijau ini Isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun saja Nah disini yang lagu di Embun Pagi ya Ada kata riang tetapi di lagu Embun tidak ada kata riang Di Embun Pagi dan di Embun ada kata Pagi Sama-sama ada kata Pagi Maka kita tuliskan di warna kuning Lalu di lagu Embun tadi ada kata Gemerlap Tetapi tidak ada di lagu Embun Pagi Nah disini Kak Citra sudah menemukan beberapa kata Yang hanya ada di lirik lagu Embun Pagi Dan yang ada di lirik Embun Lalu yang di tengah ini Kak Citra temukan Antara Embun Pagi dan Embun itu ada kata yang sama Yaitu Pagi, Hari, Sinar dan Embun Sedangkan untuk di Embun Pagi ada kata riang, jemerlang, tersenyum, burung, surya, riang Tapi kalau yang di Embun itu ada kata gemerlap, menghias, berkilau, matahari, tenang Nah kalian bisa mengetahui mana yang kata yang sama dan mana kata yang berbeda Gunakan kamu selalu carilah arti kata berikut ini Nah kita akan bersama-sama mencari arti dari kata surya, dini, percik, linang, intan, cemerlang, ria, riang, kilau dan sejuk Nah adik-adik selain kalian mencari di kamus yang buku nih adik-adik ya Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam bentuk buku Kalian bisa memakai Kamus Besar Bahasa Indonesia itu melalui aplikasi handphone ya Kalian bisa download itu Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau kalian langsung cari di Google Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online Lalu kalian tinggal ketik nih kata surya itu artinya apa Nah disini Kak Citra sudah menuliskan, sudah mencari arti dari kata-kata tadi Ya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia Surya itu artinya adalah matahari Lalu dini, dini itu bukan nama orang tetapi dini ini adalah pagi sekali atau belum waktunya Percik, nah percik itu adalah titik-titik air yang berhamburan Ada kata linang, linang itu artinya meleleh Intan, intan itu batu permata yang sangat berkilau Cemerlang, cemerlang itu bercahaya atau bersinar sangat terang atau berkilauan Lalu ria, nah ria ini artinya riang gembira atau suka cita Sedangkan riang itu artinya suka hati atau girang sekali Lalu ada kata kilau, kilau itu artinya cahaya gemerlap atau cahaya berkilap Sejuk itu artinya berasa atau terasa sangat dingin Nah itu tadi arti dari 10 kata yang ada Adik-adik bisa membuat kalimat dengan kata-kata tersebut ya Embun pagi merupakan peristiwa perubahan wujud di alam Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin Oleh karena itu uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau menjadi cair Nah perubahan wujud dari gas menjadi cair itu disebut dengan mengembun Diingat ya adik-adik peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun Setiap pukul 6 pagi kalau embun masih membasai dedaunan Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah Seperti membersihkan halaman sekolah Agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah saja adik-adik? Tentu saja tidak ya adik-adik ya Semua warga sekolah itu bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan Sebutkan contoh sikap bersatu yang diterapkan di sekolah kalian masing-masing Nah ini ada contoh atau kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah Yang pertama membantu teman ketika teman mengalami kesulitan Tetapi tidak boleh ya membantu saat ulangan Lalu saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah Bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama Walaupun di sekolah kalian mungkin berbeda suku, berbeda agama, harus toleransi adik-adik Contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatuan berikutnya adalah Melaksanakan piket kelas bersama-sama Tidak membedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan Jadi kalau kalian bertengkar itu malah akan membuat perpecahan adik-adik Tidak boleh ya adik-adik Bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah itu juga termasuk sikap persatuan di sekolah Apakah di daerahmu masih ada lapangan rumput adik-adik? Apakah kamu bermain bola di pagi hari di lapangan tersebut pernah atau tidak adik-adik? Apakah kamu merasakan butiran embun pagi di rumputan itu? Nah biasanya di pagi hari kalau di lapangan itu banyak embun adik-adik ya Apalagi lapangan yang penuh rumput adik-adik Di situ biasanya banyak sekali embun yang terbentuk Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tentang teknik menggiring bola Nah sekarang kalian bisa mempraktekkan teknik tersebut Ya kalian praktekkan sebelum kalian bermain bola Nah ini adalah contoh gerakan menggiring bola Yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian luar Lalu menggiring bola dengan kaki bagian dalam Dan menggiring bola menggunakan punggung kaki Mulailah dengan melakukan permainan ikuti saya Bagaimana cara memainkannya? Carilah teman sebagai pasangan Secara bergantian kamu dan temanmu menggiring bola Jika giliranmu menggiring bola Temanmu berlari mengikuti Begitu juga sebaliknya Kegiatan dimulai setelah ada perintah dari guru Lakukan secara bergantian ya Nah ini permainan ikuti saya Kalau kalian sudah mahir menggiring bola Kalian bisa melakukan ini Setelah melakukan permainan berlatihlah menggiring dan menendam bola Sekarang kamu akan berlatih menggunakan penghalang Nah seperti ini adik-adik Kamu harus membawa bolamu melewati penghalang yang ada Kalian bisa ya berlatih menggiring dan menendam bola Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 Subtema 4 pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa like